Pembacaan dari Kitab Iremia Pembacaan dari Kitab Iremia Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalkan Tuhan Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku Demikianlah firman Tuhan Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah Kasianilah aku ya Allah menurut kasih setiamu Menurut besarnya rahmatmu Hapuskanlah pelanggaranku Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah Dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah Berilah aku sukacita karena keselamatanmu Dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani Saudara-saudara Dalam hidupnya sebagai manusia Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan Dengan ratap tangis dan keluhan Kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut Dan karena kesalahannya Ia telah didengarkan Akan tetapi sekalipun anak Allah Yesus telah belajar menjadi taat Dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya Dan sesudah mencapai kesempurnaan Ia menjadi pokok keselamatan abadi Bagi semua orang yang taat kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku sabda Tuhan Dimana aku berada Disitupun pelayanku akan berada Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injilisus Kristus Menurut Yohanes Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem Untuk merayakan pascah Terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu pergi kepada Filipus Yang berasal dari Bethsaida di Galilea Lalu berkata kepadanya Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas Dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus Tetapi Yesus menjawab mereka Katanya Telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jikalau biji gandum Tidak jatuh Kedalam tanah dan mati Ia tetap Satu biji saja Tetapi Jika ia mati Ia akan menghasilkan Banyak buah Barang siapa Mencintai nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi Barang siapa Tidak mencintai nyawanya Di dunia ini Ia akan memeliharanya Untuk hidup yang kekal Barang siapa Melayani aku Ia harus mengikut aku Dan dimanapun aku berada Disitupun pelayanku Akan berada Barang siapa Melayani aku Ia akan dihormati Bapak Sekarang jiwaku terharu Dan apakah Yang akan kukatakan Bapak Selamatkanlah aku Dari saat ini Tidak Sebab untuk itulah Aku datang Kedalam saat ini Bapak Muliakanlah namamu Maka terdengarlah Suara dari surga Aku telah memuliakannya Dan aku akan memuliakannya lagi Orang banyak yang berdiri disitu Dan mendengarnya Berkata Bahwa itu Bunyi guntur Ada pula yang berkata Seorang malaikat telah berbicara dengan dia Tetapi Yesus menyahut Suara itu telah terdengar Bukan karena aku Melainkan oleh karena kamu Sekarang berlangsung penghakiman Atas dunia ini Sekarang juga penguasa dunia ini Akan dilemparkan keluar Dan aku Apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik Semua orang datang kepadaku Ini dikatakan Yesus Untuk menyatakan Bagaimana caranya Ia akan mati Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah